When Trumpets Fade Dibuka dengan opening credit bertuliskan bahwa Tontonan ini didedikasikan untuk mereka yang berjuang dalam pertempuran hutan Hortgen Pada musim gugur tahun 1944, fase-fase akhir Perang Dunia II Bor Saat ini, November 1944, ketika pasukan Amerika datang menekan Jerman di perbatasan Belgia-Jerman Tepatnya di hutan Hortgen, hampir merangsang ke arah Berlin Terlihat bekas-bekas pertempuran yang menggosongkan pohonan dan bumi sekitar Tak tampak daun dan bunga, hanya dua serdadu bergendongan berjalan terhuyung-huyung David Manning dengan tabah dan sabar terus menggendong temannya yang terluka parah ini Memotivasinya memberi semangat untuk terus bernafas di atas punggungnya Sedangkan Bobby kawannya ini terlihat menahan sakit dari luka yang dideritanya Sampai akhirnya mereka berdua beristirahat dalam kelelahan dengan Bobby yang memohon-mohon pada Manning Agar tak menggendongnya lagi karena nyata-nyata hanya bergerak sedikit saja Rasanya udah kayak mau mati ber Bobby pun melanjutkan tangisnya Memohon jika dirinya gak mau ditinggalkan temannya ini dalam hutan Sedangkan Manning terlihat mengokang Thompsonnya dan melesakkan peluru Film pun berpindah ke pemandangan di sebuah rumah sakit lapangan yang tak kalah tragisnya Dimana-mana tentara tergeletak meringis kesakitan dalam balutan perban Disini David Manning berjalan sendirian dan anehnya tak tampak kehadiran Bobby Manning terus berjalan mencari posisi kompi C yang juga tak terlihat di rumah sakit lapangan ini Sampai Doi bertemu dengan salah satu kawannya Petugas medik bernama Chamberlain yang mengajaknya menaiki wilisnya Chamberlain mengeluhkan bagaimana kengerian perang terus berlangsung Dan makin parah di tahun-tahun akhir perang dunia ini Saat sudah jelas sekutulah yang akan memenangkan ini semua Lebih lanjut menurut Chamberlain, tiada perwira sama sekali beredar di area ini Mereka hanya sibuk mengirim bawahan-bawahannya untuk mati dalam patroli Tanpa mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya Hari sudah malam ketika Manning diantar oleh Lieutenant Lucas Dan bisa melapor pada Captain Pritchett Yang sebaliknya mengabarkan jika peletonnya sudah tumpas kandas tanpa bekas Meninggalkan hanya David Manning yang bertahan hidup Captain Pritchett mengungkapkan pada Manning Jika seluruh batalion kalah telah di pertempuran tadi malam 70% serdadu menjadi korban Mengantisipasi hal yang akan datang secara sepihak Captain Pritchett mengangkat Manning menjadi sersan Dan memberinya squad baru untuk bertempur di garis depan Meski di lain pihak juga, Manning jelas ogah-ogahan untuk kembali ke medan tempur Namun Manning tak berhenti dengan keluhannya Doi mengajukan Section 8 biar bisa dipecat berdasarkan kondisi mental Alias Doi ingin dikeluarkan dari perang karena udah stres dan gila ber Namun hal ini ditolak keras oleh Captain Pritchett Di luar, Manning dihampiri oleh Sersan Talbot Yang mengucapkan selamat atas promosinya menjadi Sersan Dan menyindir Manning karena berhasil menjadi satu-satunya yang selamat dari peletonnya Kesokan hari, Manning menemui squad anak buah yang dipersiapkan untuk menjadi inferiornya Terlihat, mereka bahkan masih terlalu muda untuk ikutan berperang Dan ini menjadi kekhawatiran Manning yang memikul tanggung jawab akan jiwa-jiwa mereka Menning segera menuntun mereka memasuki garis depan Melangkah memasuki hutan Semenit kemudian, Manning scouting ke depan sendirian, memeriksa situasi Manning menerangkan pada mereka jika Amerika dalam posisi sulit di hutan ini Karena Nazi sudah mengetahui benar kondisi mereka yang telah kalah telak kemarin malam Berusaha mengantisipasi balik Manning menuntun salah satu squadnya untuk menjadi scout di garis depan Kiliran pertama ialah Warren, si kendut berkacamata ini Mereka berdua menerabah semak dan pohonan pinus Hingga mereka mencapai sebuah lubang dan bertemu dengan Chamberlain Yang lagi-lagi memberitakan kabar buruk tentang tank-tank Jerman Komplit dengan artileri 88mm Di lubang ini, Manning meninggalkan Warren sendirian sebagai pengintai Dengan Chamberlain yang mengajari Warren cara bertempur Dan bagaimana menjadi pengintai yang baik untuk selanjutnya meninggalkannya sendirian Hingga malam pun datang Dimana kengerian pertempuran terjadi disana-sini dengan Warren yang tetap tegang dalam ketakutannya Tak berfungsi sebagai serdadu Paginya setelah disusul oleh Manning Warren bergabung kembali dengan squadnya Menyisir hutan menyibak kabut Sampai Manning sekali lagi mengirim Warren untuk mengintai di depan Menasihatinya untuk tidak gugup dan beraksi sebagai tentara sejati Langkah Warren ini diikuti oleh anggota squad lainnya Namun Warren terlalu cepat Sampailah doi ditelan kabut Warren Sanderson pun segera menyadari jika dirinya sendiri yang dikepung pepohonan pinus dan fear Squad musuh mulai datang Dan Anggota squad di belakang mulai tegang Mereka menunggu beberapa lama sampai Warren kembali Balik ke batalion, Kapten Pritchett menerima briefing tempur untuk melakukan serangan frontal ke garis musuh Nah seperti para anak buahnya ternyata Kapten Pritchett juga ogah-ogahan menerima perintah untuk menyerang ini Karena menurutnya serangan frontal ini adalah satu hal yang konyol Doi menimbang jika Jerman lebih siap dengan tank-tank artileri dan persenjataan mereka di garisnya Daripada kelengkapan dan taktik tentara Amerika Namun mau gak mau tugas harus tetap dilaksanakan Meski kematian yang jadi resikonya Sedangkan Manning menemui Lieutenant Lucas yang memarahinya karena telah memerintahkan Warren Yang notabene ialah serda dua nyaran Seorang replacement menjadi pengintai sendirian di depan dan terpisah tertelan kabut hutan Menurut Lucas yang harusnya jadi pengintai dan penunjuk jalan bagi squadnya ialah David Manning sendiri Namun Manning tetap ada pendiriannya bahwa Warren harus mendapatkan pengalaman dalam patroli pertama tersebut Maka persiapan menyerang pun dilaksanakan Seluruh pasukan dengan bedil di sandang masing-masing bergerak maju Hingga Kapten Pritchett meniup peluitnya dan Mereka mulai memasuki hutan Menguatkan diri masing-masing terhadap pertempuran yang sebentar lagi terjadi Tanpa tahu pergerakan mereka sudah ditunggu-tunggu Hujan artileri terjadi Pasukan segera bergerak cepat di hutan yang juga penuh dengan ranjau ini Semua aspek sudah dipersiapkan sangat baik oleh Nazi Jerman Moncong meriam artileri 88mm ini terus memuntahkan apinya Menghancurkan apapun yang ada di hutan ini Situasi pasukan sekutu menjadi semakin parah Mayat-mayat hancur berkelimpangan Dan sisa kehidupan lainnya pada kabur Teriakan untuk fallback pun dinyaringkan Mundur Bor Dengan angka kematian penyerbuan konyol ini belumlah diketahui Namun bukan istirahat yang mereka dapatkan Kapten Pritchett datang dan menginfo Manning Jika mereka akan segera menyerang kembali Doi juga memerintahkan Manning dengan squad juniornya untuk membantai artileri tersebut Melakukan sabotase diam-diam Manning sebenarnya gak mau ber Tapi Kapten Pritchett memberinya jaminan untuk merilis laporan section 8 yang dimintanya dari awal Agar Manning bisa segera lepas tugas jika misinya berhasil Dan untungnya pada saat ini squad Manning masih utuh Maka sekali lagi penyerbuan dilakukan Masih di area yang sama Masih di hutan yang sama pula Dengan kekejaman Nazi yang sama Yang tak henti-hentinya memukul penyerangnya dengan hujan peluru artileri Akhirnya serangan ngeyel ini berhasil menembus hutan dan mencapai jembatan Meski ledakan masih menghantam tanpa ampun di mana-mana Kapten Pritchett memohon izin superiornya untuk mundur Karena serdadu Ambrick sedikit lagi sudah menjadi puing-puing daging di tanah Namun batalion menolaknya tegas Memerintahkannya untuk mempertahankan jembatan ini Di lain sisi squad Manning bergerak diam-diam dengan Baxter dan Warren diperlengkapi dengan flamethrower Bersiap untuk membakar semua musuh Pergerakan memutar ini pun dimulai Balik ke jembatan Lieutenant Lucas mengalami pukulan mental Dengan teror yang tak terelakkan Membuatnya gila dan histerikal Kapten Pritchett segera menyuruh squad Lucas Untuk bergerak menghindari artileri Namun doi sendiri Sedangkan Manning dengan squadnya sudah memulai embush beresiko tinggi ini Beberapa kru 88 sudah tumpas kandas tanpa bekas Namun penyerang utamanya Baxter dengan flamethrowernya Terteror ketakutan dan mangkir dari tugasnya Maka terpaksa Serson Manning Berbeda dengan si gendut Warren yang ternyata bisa sangat diandalkan di situasi mendesak ini Doi berlari bagai setan berapi menyerang pos artileri musuh Maka tumpas sudah rangkaian artileri terbaik Milik Nazi Jerman yang diposkan di hutan Hurken ini Ditelan api seorang Warren Sanderson Pasca tempur yang terlihat hanya puing-puing berapi dan penuh asap Serta mayat-mayat berseragam Amerika Kemenangan yang dibayar super mahal oleh pihak sekutu Namun ketenangan belum dijumpai Malah Mundur Bor Mundur lari pulang tunggang langgang Sementara di sisi lain Squad sabotase Manning juga harus melarikan diri Dengan jejaknya yang dikuntit oleh infanteri Jerman Manning mati-matian menjaga squadnya biar gak mati lagi Mereka pun terus berlari menyebab kabut Tapi satu orang anggota squad yang terpisah tertangkap basah Balik ke markas Serzant Talbot sekali lagi menyindir Manning Tentang bagaimana Manning tak peduli dengan squadnya Dan hanya mementingkan nyawanya sendiri Terbukti dari squadnya hanya si Gendut Warren yang bisa pulang Di lain kesempatan Kapten Pritchett secara sepihak gelengserkan Dengan alasan luka dan digantikan oleh Kapten Zanuck Satu hal yang sangat dibenci oleh Kapten Pritchett Dan gagalnya deal section 8 dengan Manning Selanjutnya insiden terjadi ketika Lieutenant Lucas pulang Dan berhadapan dengan Lieutenant Kolonelnya Dimana Lucas yang masih histeris ini berusaha menyerang superiornya ini Hingga Manning yang ada di tempat kejadian Ikut campur dengan mulut sinisnya Membuatnya disuruh melapor ke kantor Lieutenant Kolonel ini Apa dikata Bor Bukannya kena pengadilan militer karena melecehkan Letkol Serzant Manning ini malah naik pangkat menjadi Lieutenant Hasil rekomendasi dari tak lain dan tak bukan sang Kapten Pritchett Dalam laporan rekomendasi Kapten Pritchett Manning dinyatakan sebagai serdadu yang pemberani dan punya ketenangan di segala situasi Pandai membuat keputusan secara mendadak Dan yang terpenting tingkah lakunya yang suka menantang perwiranya Hanya karena Manning memang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi Sungguh pujian yang nyata yang belum disadari sendiri oleh Manning hingga saat ini Dan tugas pertama untuk Lieutenant Manning Ialah memimpin platonnya dalam penyerangan berikutnya Pada pukul 8 pagi Dari sini Manning sekali lagi berpikir Jika awalnya izin pulang karena kegilaan dan serangan mental Manning diangkat menjadi Serzant Dan sebagai Serzant Manning hampir kehilangan semua skuadnya dalam penyergapan berdarah Namun sekali lagi malah diangkat menjadi Lieutenant Sungguh rantean kejadian yang gak masuk akalnya Yang sudah muak dengan peperangan ini Malam harinya Manning lagi-lagi menampakkan jiwa kepemimpinannya Dan pikiran taktisnya yang inovatif Doi memberikan proposal kepada kawan-kawannya untuk menyerang Nazi malam ini juga Menawarkan aksi penyergapan mematikan Untuk menyabotase tank-tank musuh Maka misi nekat yang gak diketahui oleh batalian ini dijalankan Dengan Manning memimpin Warren, Talbot, dan Chamberlain Merambat dalam hutan menuju lokasi tank-tank Jerman Pertama ialah menyapu ranjau yang terpendam di area ini Manning dengan nekat dan berani menyisir medan No Man's Land ini sendirian dalam gelap malam Alhamdulillah berhasil bor Namun penyerangan subuh ini agak terlambat Mentari mulai meninggi Namun empat orang dengan kenekatan ekstrim ini belum menyerah Di seberang tank-tank Jerman memanasi mesin Berlatih mengumbar ledakan Sedangkan trak-trak Jerman pengirim suplai melintas Timbul ide baru di benak Manning untuk menyergap trak ini Suksesbor Kini tinggal membantai infanteri yang berjaga dan masih kaget oleh ledakan terk ini Kru Warren menyiapkan anti-tank gun dan membantai tank yang lagi parkir ini Situasi di markas Kapten baru pengganti Pritchett yang bernama Zainuk ini Membunyikan peluitnya nyaring Pertanda penyerbuan dan misi bunuh diri ini dimulai lagi Tapi Dan gugurlah Chamberlain Seorang petugas medis yang hari ini terpaksa menyendang Bedil Mengikuti rencana mematikan Manning Dibantai oleh MG42 Namun kena asan belum berhenti Warren dengan sisa-sisa tenaga menggendong Manning Seperti Manning menggendong Bobby menuju markas Hingga akhirnya Manning menghembuskan nafasnya di pundak Warren Yang terus berjalan melintasi hutan-hutan gundul berlantai putih ini Dan film pun berakhir Pada closing kredit Kita diberitahu jika pertempuran hutan Hortgen ini telah membunuh 24 ribu korban tewas dan luka Natal yang menyedihkan bagi pasukan sekutu di area ini Nah Bor, segini dulu video ini Jangan lupa untuk main-main dan cek channel logut untuk video-video yang lain Wassalamualaikum Yuk, bye